Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Fajar Mulana Rahab, di acara Community Monday Meetup-nya Topcoder, khusus untuk regional Asia Tenggara dan sekitarnya. Pada malam hari ini, seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol, kemudian saya akan membagikan sharing-sharing dan update terbaru yang dimiliki oleh Topcoder untuk minggu ini. Dan semoga ada hal-hal yang bermanfaat buat kawan-kawan yang bisa digunakan nantinya untuk mendapatkan insight mengenai Topcoder minggu ini, baik itu untuk mendapatkan insight mengenai remote-remote job yang ada di Topcoder minggu ini, ataupun untuk mengetahui update-update terbaru yang ada di Topcoder. Kita akan mulai, saya akan sharing screen saya. Oke, ini adalah screennya. Seperti bisa dilihat, ini adalah rea mingguan, ritual mingguan kita setiap harinya, setiap hari Senin, yang kalau untuk Asia Tenggara itu dilakukan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita punya 4 regional yang dilakukan pada hari ini, pada hari Senin, setiap minggunya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi kita lakukan di India, pukul 8 kita lakukan di Indonesia dan di Asia Tenggara, kemudian pukul 10 nanti ada di USA dan pukul 11 nanti ada di Eropa. Kita punya tim di Topcoder yang community team, di dalamnya itu ada beberapa orang, bagian yang untuk spesifik divisi community team itu ada 7 orang. di dalamnya itu ada saya, ada Pena, ada Corey Kat, sama Jesse, Darak, dan Nick. Eidrok adalah orang yang memegang posisi paling atas di tim kita, tapi untuk orang-orang teknikalnya ada kita bertujuh. Oke, nah untuk hari ini kita akan melakukan community money meetup pada tanggal 21 Februari 2022. Kita melakukan meetup ini, regional ini, dari bulan Januari awal, dan ini sudah hampir 2 bulan kita lakukan. Feedbacknya cukup bagus, saya mendapatkan beberapa feedback yang mungkin nanti akan bisa kita emerasikan agar membuat acara ini lebih menarik lagi ke depannya. Tapi pada intinya adalah meetup yang dibuat di sini sebenarnya untuk membantu, untuk memberikan kawan-kawan fasilitas ataupun sarana buat memberikan suaranya. Sehingga apabila kawan-kawan ingin bergabung, silakan bergabung setiap hari Senin pukul 8 malam dan bicarakan apa yang ingin disampaikan mengenai Topcoder, baik itu berupa feedback, berupa keluhan, ataupun apapun yang terkait yang untuk membantu kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ingat pada intinya, yang paling utama bagi kita itu adalah komunitas, sehingga feedback dari kawan-kawan itu sangat dibutuhkan sekali. Oke, dan mari kita mulai. Yang pertama adalah, yang update terbaru adalah mengenai Topcoder Discord-nya. Nah, buat kawan-kawan yang belum mengikuti ataupun bergabung, silakan masuk ke dalam Topcoder Discord, saya akan share link-nya di bagian chat section. Mana dia, ini dia, Topcoder Discord, itu bisa diklik di sini. Atau bisa di-scan di bagian apa, di bagian screen saya, itu ada, apa namanya, code bar, scan QR code-nya, kemudian kita, kamu akan langsung dialihkan ke Topcoder Discord. Oke, untuk yang kedua, di sini sudah ada lebih dari 3.000 orang loh, jadi sayang sekali kalau tidak bergabung. Kita akan semakin, kita tentu saja tujuannya itu tidak menampung seluruh 1,6 juta member Topcoder agar bergabung di Discord, tapi baru 1 minggu diluncurkan, kita sudah lebih dari 3.000 member yang bergabung. Jadi, sangat disaingkan kalau kawan-kawan kita bergabung. Dan kita masih menerima banyak feedback, kemudian mengimprovisasi agar membuat Discord ini lebih nyaman buat semuanya. Discord ini akan kita gunakan untuk networking dengan sesama anggota member Topcoder, sedangkan untuk kerjaan itu tetap akan kita lakukan di platform kita dan melalui forum. Nah, yang update berikutnya adalah kita punya kerjasama dengan salah satu pihak asuransi yang bernama Safety Wing. Jadi, apabila biasanya pekerja freelance itu sangat-sangat sulit sekali untuk mendapatkan asuransi, kemudian jaminan ataupun health benefit untuk asuransi kesehatan, di sini kita sudah bekerjasama dengan Safety Wing, nantinya akan ada webinar yang akan dilakukan dan tanggal, apa namanya, tanggal berapa ya, tanggal saya lupa, saya akan pastikan dulu linknya di sini, di sini, dan dia bisa dilihat dari sini untuk health benefit-nya tanggal 15 Maret 2022, pukul 8 hingga pukul 9 GMT plus 7. Silahkan register di sini, nantinya untuk register, tinggal register saja, bisa pakai Google, bisa pakai email, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan register, kemudian di sini, dan complete. Oke, apabila sudah selesai, nantinya kita bisa save di calendar agar nanti bisa diingatkan tanggal 15 mendatang. Ini sangat menarik sekali karena jarang sekali ada, apa namanya, kesempatan seperti ini buat para freelancer yang kemudian nantinya bisa membawa tambahan additional untuk apa namanya, benefit di dalam kehidupan kita sebagai freelancer. Biasanya kan kita pakai BPJS, kalau untuk pekerja biasa, tapi kalau untuk freelance ini masih agak riskan. Jadi silahkan bergabung, nantinya bisa tanya-tanya, dan apabila ingin menanyakan segala sesuatu, bisa ditanyakan di sini. Aku akan share link-nya lagi di bagian chat section. Oke, cukup panas hari ini. Saya telah peringat dulu. Oke, itu untuk health benefit, dan kemudian untuk diskusinya, apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di sini. Oke, nah, yang berikutnya adalah, yang berikutnya adalah, tunggu sebentar, yang berikutnya adalah, kita akan membahas mengenai IMA, atau Modernation Show, punya maestro. Ini akan dilakukan pada tanggal 24 Februari nanti, bersama salah satu MVP, kemudian top designer, dan salah satu expert member di top coder, yang namanya Yoki. Yoki ini berasal dari Indonesia, sehingga kalau kawan-kawan ingin, mengetahui tentang sepak terjangnya Mas Yoki, kemudian bagaimana cara dia bisa mencapai, top rated designer di top coder, nanti bisa ditanyakan pada acara ini. Aku akan share link-nya di bagian chat section, seperti biasa. Silahkan ikuti, apabila berminat, itu tanggal 24 Februari, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi tinggal 3 hari lagi, 3 hari lagi. Silahkan bergabung apabila berminat ya. Itu nanti akan, itu link-nya akan membawa kawan-kawan ke sini, top coder nation show, sama seperti biasa, di application experience welcome, register, nantinya akan didaktarkan, kemudian masukin ke kalender, agar kawan-kawan bisa ingat, pada saat akan acaranya memulai. Oke? Oke, itu EMA bersama Yoki, yang berikutnya adalah Hangout Friday, Meet, Play, and Win. Kita disini akan santai-santai, disini adalah ajang networking, komunikasi antar member top coder, karena kita adalah community, maka agak baiknya kita berkumpul, walaupun hanya virtual saja saat ini. Nah, disini kita akan ladakan games, kita punya hadiah-hadiah, dan kemudian kita bisa connect bersama rekan-rekan lainnya, baik dari regional kita, Asia Tenggara dan sekitarnya, ataupun dari regional India, regional Eropa, regional WSI, ataupun regional-regional lain, yang saat ini belum terkonek. Nah, buat yang berminat, itu tanggal 25 Februari, hari Jumat, pukul 10 malam, pas sekali, waktunya, apabila kawan-kawan berminat, karena saya yakin, kalau yang sudah ada pekerjaan, itu hari besoknya libur, dan buat yang apa, itu adalah weekend. Nah, jadi sangat-sangat cocok sekali, untuk diikutin. Silakan saja, kalau ingin, saya akan sharing linknya, di seperti biasa, di bagian chat section. Nantinya akan seperti ini, linknya akan membuka, yang acara hangout Friday keempat, silakan register, dan kalau sudah nanti, silakan masukkan ke kalender, agar diingatkan pada hari Jumat, setengah jam, ataupun satu jam, sebelum mulai acara. Oke, itu untuk hangout, Friday yang keempat, ini yang keempat kali kita lakukan, artinya kita sudah lakukan tiga kali sebelumnya, dan ini adalah yang keempat. Selanjutnya pasti akan ada yang berikutnya, dan semakin ramai, semakin marah, semakin, apa namanya, semakin bagus pasti interaksinya, dan semakin banyak hadiah yang akan kita bagikan, dan games-games yang akan bisa dinikmati kawan-kawan sekalian. Oke, itu untuk senang-senangnya, kemudian untuk health benefit-nya, kemudian untuk connect dan komunikasi, dengan TalkCoder Discord, untuk berikutnya kita masuk ke yang bagian agak lebih serius sedikit, mengenai pekerjaan. Untuk minggu ini, TalkCoder punya beberapa top pekerjaan remote, yang mencari orang-orang yang punya kualifikasi tertentu, dan di dalamnya adalah, salah satu yang pertama adalah mengenai BRM developer. Ini adalah untuk di semua lokasi, jadi semua orang bisa mendaftar, kita punya kompensasi sebesar 820 hingga 1020 dolar per minggunya, durasi waktu kerjanya 12 minggu, dengan satuan waktunya 40 jam per minggu. Working house-nya UTC plus 4, silakan gunakan time converter, untuk mengkonversi waktu UTC plus 4 ini, ke waktu Indonesia Barat, silakan lihat. Kemudian require skill yang dibutuhkan di sini, ada Java, BRM, ACA, dan OCOMC. Oke, kalau ada yang belum mengerti, silakan di Google, tapi kalau kalian sudah harus meng-Google-nya, berarti kalian belum punya kualifikasi untuk di, ataupun mendaftar di GeekWalk yang ini. Oke, ini ada requirement yang dibutuhkan 3 hingga 4 tahun pengalaman di implementasi BRM untuk wilayah Telco dan Telekom, ada pula untuk mendesain ataupun menyiapkan budget plan-nya, dan lain sebagainya, kemudian ada semua bisa dibaca di sini, silakan kalau memang berminat dan punya kualifikasi di sini, silakan apply ke pekerjaan yang ini, dan ingin mendapatkan pekerjaan ini. Apabila kawan-kawan tidak punya kualifikasi di sini, tidak jadi masalah, kawan-kawan masih bisa mendapatkan uang, sebesar 500 dolar dengan cara mereferensikan Geek ini ke kawan-kawan yang punya kemampuan ini. Nantinya kalau kalian login di bagian atas ini, nantinya nanti di sebelah sini itu akan muncul link referral yang bisa kalian sharing, dan apabila kawan-kawan kalian yang punya kemampuan ini mendaftar melalui link referral kalian dan diterima, maka kalian akan mendapatkan uang sebesar 500 dolar yang dikirim langsung ke PICT member topcoder kalian. Itu adalah Geek yang pertama, ini aku akan sharing link-nya di chat section seperti biasa. Sedangkan untuk Geek yang kedua, kita butuh orang yang mengerti tentang .NET, .NET Arsitek, itu juga di any location dengan kompensasi $820 hingga $1.020 per minggu, durasi kerjanya 12 minggu, dengan setiap minggu itu dibutuhkan 40 jam untuk login. Working hard IST artinya menggunakan India, India time, India time itu 1,5 jam di belakang kita, kalau kita pukul 8 berarti mereka pukul 1,5, 6, jadi cuma beda sedikit saja, jadi aku rasa untuk pekerjaan ini sangat-sangat masih cocok sekali untuk kita yang kalau mau pergi dari pagi sampai sore, sampai malam. Require skill-nya itu .NET, C-SAP, ISP.NET, MPC5, dan Angular 9+. Sangat straightforward sekali, dan aku yakin banyak di Indonesia, dan di Asia Tenggara khususnya, itu memiliki kemampuan ini, termasuk saya juga bisa sebenarnya, tapi saya tidak bisa daftar lagi, karena sudah mendapatkan GeekValk di topcoder. Oke, deskripsinya bisa dilihat di sini, bisa dibaca nantinya, dan aku akan share link-nya itu di bagian chat section, agar lebih lanjut dan kalian bisa coba. nah, oh iya ingat satu hal, kalau kalian meng-apply di sini, dan kalian sudah sebelumnya sudah mendapatkan GeekValk, kalian tidak bisa apply lagi, karena di topcoder itu menganut satu pekerjaan satu orang. Artinya kalau kalian sudah dapatkan Geek, kalian mau apply lagi, kalian harus menyelesaikan Geek yang lebih dahulu sudah kalian miliki, sebelum masuk ke Geek yang berikutnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kawan-kawan, aduh ini, tes, 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 ya, ada, oke, seperti tadi saya kehilangan sound, soalnya tidak terlalu banyak, mohon maaf, ada kesalahan teknis di microphone saya. Jadi sekali lagi, saya beritahukan bahwa topcoder, menganut satu Geek, satu orang. Artinya kalau kalian sudah punya Geek saat ini yang kalian jalanin di topcoder, kalian tidak bisa apply lagi. Yang bisa kalian lakukan adalah referral ini, Geek tersebut ke kawan-kawan kalian yang lainnya, sehingga apabila kawan-kawan kalian mendapatkan, kalian masih mendapatkan uang 500 dolar. Tapi kalau kalian belum punya Geek, silakan apply sebanyak-banyaknya, hingga mendapatkan salah satunya. Oke, itu untuk internet architect yang bisa dilakukan di mana saja dengan waktu ini ya, satu setengah jam di belakang kita. Yang untuk berikutnya ada Geek Salesforce Technical Architect. Aku rasa ini sedang booming untuk Salesforce saat ini. Jadi apabila kawan-kawan memiliki kemampuan tersebut, silakan apply. Ini juga sama, lokasinya di mana saja, siapapun bisa mendaftar, kompensasinya 820 hingga 1020 dolar per minggu, durasinya 20 minggu dengan waktu kerja 40 jam per minggunya. Working House-nya UTC 5, silakan dikonversi, kemudian yang dibutuhkan cuma satu skill-nya, Salesforce. Jadi silakan apply, dan kemudian lihat deskripsinya di sini. Apabila kawan-kawan berminat, silakan apply ke job yang ini. Aku akan share link-nya di bagian chat section. Oke, oke, sudah saya share, silakan diikuti. Nah, untuk berikutnya adalah, halo, tes, 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 tes lagi, tes 1, 2, 1, 2, tes 1, 2, 1, 2. Oke, mohon maaf, sepertinya nanti lagi mix saya ini bakal koin. Jadi ya, tidak masalah, kita akan selesaikan dulu ini, kemudian kita akan ganti mix-nya ke yang lain. Nah, berikutnya adalah, gig yang berikutnya yang ada kita punya adalah React.js Front End Developer. Aku juga yakin di Indonesia, ataupun di Asia Tenggara, dan sekitarnya, ada banyak sekali kawan-kawan yang mengerti tentang React.js ini. Silakan ikuti apabila berminat, di sini on your location, kompensasinya 600 hingga 700 dolar per minggu, waktu durasinya 6 minggu, dengan waktu kerja itu hanya 30 jam per minggu saja. Working out-nya YST, ini sangat-sangat simple, berarti 30 jam dibagi 5, itu cuma sekitar, apa, 5-6 jam. 6 jam saja berarti waktu kerja yang dibutuhkan. Tidak perlu full time. Yang dibutuhkan di sini ada dua, React.js sama React.js, silakan daftar apabila punya kompetensi di bidang-bidang tersebut, dan baca requirement di sini terlebih dahulu sebelum memulai. Oke? Nah, aku akan share link untuk React.js ini di bagian chat, seperti biasa. Oke, tunggu sebentar. Yap, itu dia. Sudah saya share. Nah, selain React.js tadi ada juga untuk front-end developer. Ini untuk USC only, tapi ini kompensasinya sangat tinggi. Menurut aku silakan aja apply, siapa tahu beruntung, dan memang bisa dikasih dispensasi untuk apa? Untuk kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan JavaScript, Vue.js, TypeScript, dan Java, apabila sangat bagus sekali, dan bisa mengikuti waktu working hours-nya di PST, tentu saja ada kemungkinan ada dispensasinya. Silakan coba, karena ini sangat besar sekali, 2150 hingga 2550 per minggu. Artinya Anda bisa mendapatkan, kawan-kawan itu bisa mendapatkan, kurang lebih 10 ribu dolar per bulannya, atau 140 juta, sangat besar sekali bukan? Sayang sekali, apabila kawan-kawan punya kemampuan ini, silakan apply, dan coba saja. Silakan berkomunikasi dengan kawan-kawan dari tim Geekwork yang ada di Top Poder. Oke? Baca requirement-nya, kemudian apply. Silakan. Oke. Itu akan saya share link-nya di bagian chat section. Oke. Itu untuk front-end developer. Selain front-end developer, kita juga punya Geekwork untuk data model. Nah, di sini kita pakai Google Cloud, Python, UTL, dan SQL. Silakan baca requirement-nya, ini in-education, kompensasinya cukup bagus, 1250 hingga 1650 per minggu, waktu kerjanya 8 minggu, dengan 40 jam per minggunya. Working How to UST, atau kurang lebih 12 jam di depan kita, eh, di belakang kita. Kita malam, mereka pagi. Waktunya hampir sama. Oke. Aku akan share juga link-nya itu di bagian sebelah chat section. Nah, itu tadi adalah top-top geeks yang ada di top folder. Silakan ikutin kalau ada kawan-kawan yang berminat. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada yang berminat, bukan berarti tidak ada geeks lainnya. Kita punya geeks lain yang ada, bisa dilihat di top folder Geekworks. Kita ada lebih dari 10 halaman di sini, dengan banyak sekali peluang-peluang yang ada di dalamnya. Silakan apply. Aku akan share link top folder geeks-nya itu di bagian chat section. Silakan ikutin apabila berminat. Oke. Nah, itu mungkin yang bisa saya sharing mengenai Geekworks-Geekworks yang ada di top folder saat ini. Dan yang terakhir adalah update terakhir, yaitu kita punya event-event di bulan Februari hingga pertengahan Maret. Tanggal 24, kita punya IME dengan Yoki yang tadi sudah saya sharing link-nya. Kemudian tanggal 25, kita ada Hangout Friday-nya. Tanggal 4 Maret, kita punya Rapid Development Match yang kelima. Ini yang kelima. Gabungan antara Development sama Algoritem pukul 7. Silakan ikuti apabila berminat. Ada hadiah di dalamnya dan waktu untuk kompetisi ini sangat cepat. Cuma 3 hari aku rasa. Dan kemudian tanggal 8-nya ada Freelancer Fair to celebrate International Women's Day. Apabila kawan-kawan ingin tahu, ingin mengetahui tentang Freelancer Fair yang ada di top folder Geekworks-Geekworks bisa diikuti di sini dan tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan di sana. Tanggal 9 Maret kita punya SRMK yang 825 pukul 11. Tanggal 10 kita punya top folder nation show yang ke-14 yaitu untuk Geek Lifestyle and Travel with Ravi June. Ini adalah salah satu member legendary kita yang ada di top folder dari India. Saat ini sibuk melang-lang buana di daerah di seluruh dunia walaupun lagi COVID-19, luar biasa sekali. Aku suka sekali melihat story-nya. Bagus sekali alam-alam yang diberikan dia, yang ditangkap di videonya itu sangat luar biasa. Ingat tanggal 15 kita juga punya health benefit untuk top folder member melalui safety wing. Jadi apabila berminat silakan ikutin tanggal 15 Maret pukul 10. Dan tanggal 16 kita punya marathon match buat yang suka data science, kemudian competitive programming yang untuk mencari optimisasi terbaik daripada sebuah permasalahan dalam waktu kurun waktu tertentu, silakan ikutin di sini. Oke, itu saja mungkin event yang bisa saya sharing yang akan terjadi sampai pertengahan Maret nanti. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Slack, bisa ditanyakan ke Discord, ataupun bisa hubungi saya langsung di fajar.mln tentunya nantinya saya akan balas secepat mungkin pada saat saya online, atau bisa hubungi saya langsung seperti tadi via Slack atau DM di Discord, ataupun bisa hubungi saya via social media yang ada di, sering saya sharing buat kawan-kawan sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak sudah menonton acara ini, mohon maaf ini sangat panas sekali hari ini, jadi di Medan lagi sangat panas sekali, sehingga saya sangat berpernihan. Kita akan jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama dengan update-update terbaru dari Top Poder. Semoga semakin hari, semakin banyak hal-hal yang bisa diberikan kepada kawan-kawan. Ingat, Top Poder kuncinya adalah komunitas, sehingga kalianlah yang berperan di dalam komunitas ini untuk mengembangkannya. Apabila ada pertanyaan, feedback, id, dan kemudian komplain atau apapun, silakan gunakan sarana dan fasilitas yang disediakan, seperti contohnya komunitas di Medan Mitab kita setiap hari Senin pukul 8 malam. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi.